Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Rini Labib Apa kabarnya teman-teman online ku Semoga hari ini baik-baik saja tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Di video kali ini aku mau membuat bubur candil ubi ya Ubi ungu Ini dia bahan dan cara membuatnya ya Di sini ada 150 gram ubi ungu yang udah aku kukus Dan ini udah aku lembutkan seperti ini ya Oke kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu kita akan tambahkan sedikit garam Atau secukupnya sedikit aja ya Lalu akan ditambahkan dengan 100 gram tepung tapioca Ini aku masukkan secara bertahap ya Kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit air Atau di sini ada 50 sampai 60 mili air ya Ini tergantung kelembaban dari tepung Dan juga ini karena ubinya sudah dingin Jadi ini perkiraan airnya 50 sampai 60 dan disini aku takaran airnya sampai 60 mili ya Tapi kalau teman-teman menghaluskan ubinya itu masih panas Kemudian bukan masih panas hangat ya Hangat itu cepat lembut dan kemungkinan airnya hanya membutuhkan 50 mili aja Karena masih hangat ubinya ya Jadi cepat meresap atau cepat tercampur rata antara tepung dan ubinya Nah ini kita masukkan semuanya Tepung tapioca kemudian ini juga airnya kita masukkan aja semua Lalu kita aduk-aduk kembali Nah kalau sudah agak susah boleh kita aduk atau kita ulen pakai tangan ya Dan tangannya harus terlebih dahulu sudah bersih atau cuci tangan ya Nah ini aku mau uleni pakai tangan aja ya Oh iya dari tadi aku belum sapa-sapa teman-teman online ku Hai teman-teman online ku Selamat datang untuk yang baru ngeklik video aku Selamat menonton dan selamat bergabung ya Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga subscribe Kalau sudah aku ucapin terima kasih Oke ini setelah di ulenin Sudah kalis atau sudah tercampur rata Sudah bisa dipulung seperti ini Ini tandanya sudah benar-benar tercampur rata adonannya ya Oke ini kita siap memulung Memulung Membulat-bulatkannya seperti ini Untuk ukurannya itu disesuaikan kita aja ya Sesuai selera Tapi kalau untuk jualan bisa ditimbang biar rata Atau bisa pakai takaran sendok takar ya Biar besarannya itu sama rata Oke ini sudah selesai dibulat-bulatkan seperti ini Untuk ukurannya ya dikira-kira aja ya Ini benar-benar cocok banget nih untuk Apa nih Menu pembuka berbuka puasa ya Oke ini kita siap rebus aja ya Nah pertama untuk kuahnya ini kita masukkan 150 gram gula pasir Ditambah dengan 2 lembar daun pandan Kemudian kita masukkan atau tambahkan setengah sendok teh garam Dan tambahkan 600 ml air Lalu ini kita aduk-aduk Kita rebus hingga mendidih ya Atau sampai gularnya larut Nah kalau sudah larut Masih tetap kita tunggu hingga mendidih Kalau sudah mendidih Masukkan semua bola-bola ubinya ya Nah kita diamkan dulu Sampai 2 atau 3 menit Kemudian baru kita aduk-aduk secara perlahan Biar tidak saling menempel Nah setelah diaduk-aduk seperti ini Kita biarkan hingga mendidih airnya Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita juga biarkan atau kita aduk kembali Dan ini kita biarkan lagi ya Walaupun sudah pada mengapung kayak gini Biarkan sampai 2 atau 3 menit Biar benar-benar mateng sempurna Bola-bola ubinya Atau bubur candil ubi ungunya ya Wow secara tampilan dari warnanya Ini cantik banget ya Tuh terlihat Warnanya benar-benar cantik banget Tanpa ada tambahan pewarna lagi Dan ini benar-benar wangi daun pandan ya Nah kita biarkan Kemudian kita kecilkan apinya Tetap kita aduk Dan ini aku mau tambahkan Dengan pengental ya Biar kuahnya ini jadi kental ya Ini aku mau tambahkan Dengan 2 sendok makan tepung tapioca Yang telah dicampur sedikit air Kemudian kita masukkan Ini biar kuahnya jadi kental ya Oke Sambil diaduk-aduk Biar Tidak menggumpal Tidak rata gitu ya Gumpalan Ada gumpalan-gumpalan Kalau tidak diaduk-aduk cepat ya Oke Seperti ini Tuh ini sudah mengental Tuh ini benar-benar sudah mengental Kemudian Kalau sudah seperti ini Tuh Ya Ini benar-benar warnanya cantik Kemudian ini kita matikan aja Dan kita sisikan Ini aku mau bikin kuah santannya ya Disini untuk kuah santannya Ada 300 ml santan Ini dari santan instan Yang aku campur air ya Lalu tambahkan dengan Daun pandan Satu lembar Kemudian sedikit garam Kita aduk-aduk Hingga Sedikit Mendidih ya Tapi tidak terlalu mendidih Bubur candil ubi ungu Ini Gak hanya cocok untuk Sebagai pembuka Berbuka puasa ya Ini juga cocok jadi Ide jualan Atau ide usaha ya Nah ini Kalau sudah seperti ini Tuh sedikit mendidih ya Pinggirannya Nah Kemudian ini aku mau Masukkan 2 sendok makan Tepung beras Yang dicampur Dengan sedikit air Ini Sebagai Pengental Dari Kuah santannya ya Nah ini Langsung diaduk-aduk aja ya Jangan Dibiarkan Karena ini langsung Mengental Takutnya Kalau gak diaduk cepat itu Takutnya Di bawahnya itu Jadi gosong ya Nah ini Sudah kental Kita lihat Ini Biar Sampai meletup-letup ya Kalau sudah meletup-letup Kita matikan Kompornya Dan siap Untuk disajikan ya Nah ini Kita aduk Hingga Benar-benar Santannya ini Meletup-letup ya Nah ini Sudah meletup-letup Kita matikan Kompornya Dan siap Kita sajikan Nah ini dia Bubur Candil Ubi Ungu Atau Ini Dikenal juga Sebagai Bubur Biji Salak ya Hmm Ini tuh Enak banget Ini Endolita Sonata Tuh Kita siram nih Bubur Biji salaknya Atau Bubur Candil Ubi Ungunya Tuh Ini tuh Kental banget Untuk santannya Tapi kalau sudah Dicampur Ini tuh Berbaur Atau Apa ya Menyatu Gitu ya Ini benar-benar Wangi banget nih Wangi Daun Pandan Hmm Enak banget Ini ya Nah karena Aku buatnya Sore Jadi pas Berbuka puasa Aku bisa Cobain Atau bisa Cicipin ya Nah ini dia Bubur Candil Ubi Ungunya Atau Bubur Biji Salaknya Sudah Jadi Wow Caranya Mudah Banget ya Ini benar-benar Gampang Banget Bikinnya Dan juga Bahan-bahannya Mudah Didapat ya Oke ini Aku Cicipin ya Dan ini Rasanya Enak Banget Sekian dulu Video hari ini Terima kasih Sudah menonton Dari awal hingga Akhir Jangan lupa Yang suka dengan Video ini Silahkan Like Subscribe Dan di Comment ya Silahkan Share juga Jika video ini Bermanfaat Terima kasih Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax